Ria Ricis dapat wejangan dari sang ibunda, disuruh lakukan ini kepada Toku Rian. Masih hangat jadi pengantin baru, Ria Ricis dan Toku Rian kini sedang belajar berumah tangga. Ya, usai sah jadi pasangan suami istri November silam, Ria Ricis dan Toku Rian Akui masih perlu banyak wejangan. Hal itulah yang juga membuat Oki Setiana Dewi sengaja mengumpulkan adik-adiknya Ria Ricis, Cindy beserta sang ibu. Momen pertemuan para perempuan ini terekam dalam kanal Youtube Oki Setiana Dewi tanggal 15 November 2021 silam. Ya, Ria Ricis mendapatkan wejangan dari sang ibu dan juga kakak-kakaknya soal bagaimana menjadi istri yang baik. Ibunda Ria Ricis memberikan wejangan atau nasihat mengenai bagaimana menjadi seorang istri yang baik, sebagaimana seperti yang sudah dijalaninya selama ini. Pernikahan Ria Ricis dan Toku Rian memang masih seumur jagung. Meskipun demikian keduanya kerap menjadi sorotan publik. Bukan hanya penggemarnya, bahkan sejumlah netizen juga merasa penasaran dengan kehidupan Ria Ricis yang kini sudah menjadi seorang istri. Untuk menjadi seorang istri yang baik, Ria Ricis tak luput dari nasita nasihat yang disampaikan oleh keluarganya. Adik Oki Setiana Dewi itu memang kerap mendapatkan wejangan dari sang kakak. Bukan hanya dari kakaknya saja. Bahkan Ria Ricis juga seringkali mendapatkan saran-saran dari ibundanya. Ibunda Ria Ricis Yunifah Lismawati membeberkan beberapa hal yang patut dilakukan jika menjadi seorang istri. Ibunda Ria Ricis mengungkapkan beberapa hal yang harus dilakukan sebagai seorang istri. Menurut Ibu Ria Ricis, istri yang baik harus menuruti kemauan suami. Ikutin kemauan suaminya apa? Ikutin aja walaupun sedikit-sedikit, yang baik-baik, ujar Ibu Ria Ricis. Bukan hanya itu, ia juga menyarankan agar Ria Ricis dan kedua kakaknya untuk menjadi pendengar yang baik bagi suami. Kalau suami mau ngajak cerita-cerita, kita jadi pendengar yang baik, timpalnya. Wejangan yang disampaikan sang ibu tersebut disampaikan kepada Oki Setiana Dewi, Cindy, dan tentunya Ria Ricis yang masih menjadi pengantin baru. Selain itu, Ibunda Ria Ricis ungkap apa yang jadi harapan besarnya kepada anak-anaknya. Ia berharap kalau keluarganya bisa tetap rukun dan menjalin silaturahmi. Ia juga berharap agar anak-anaknya tak lupa untuk sempatkan hadir dalam setiap acara keluarga. Semoga rukun-rukun, silaturahmi tetap berlanjut. Kalau ada undang-undangan insya Allah hadir, tutupnya lagi.